ya mitra audio bertemu kembali dengan Anton Mitraka untuk sesi kali ini masih dalam tema saya akan mengkombinasikan gigabass dengan tone control ini ada bass triple, mid, balance, volume satu saja gigabass yang saya pakai ini ada dua saya gunakan yang ini saja yang tegangannya suplainya AC dari trafo berarti 12V atau 15V valve CT sama dengan dari tone control jadi nanti bisa dalam satu sumber power supply digunakan untuk dua kit ini, nah jadi kit ini yang menggunakan DC ini saya kapasih dulu saja tidak saya gunakan IC untuk gigabass nya ini menggunakan seri LM324 kemudian tone control nya menggunakan IC TL 0 74 ya, TL 074 oke, jadi dua jenis IC yang berbeda nanti akan saya coba kombinasikan kemudian saya ukur seperti biasa, menggunakan software ini, hasilnya seperti apa pertama, saya coba berikan supply dulu untuk oh iya, supply nya tetap biasa seperti ini menggunakan adapter yang portable, supaya bisa di olah-olah ini supply nya saya pasangkan untuk tone control dulu oke tone control kemudian ini supply untuk gigabass ya, sumbernya sama metra audio kalau kita lihat ini ya, satu sumber ke gigabass kemudian yang ada hijau nya ini ke tone control oke setelah supply ada gigabass saya pasang setelah tone control dulu jadi posisinya nanti disini ya ini saya pasang setelah tone control input sumber berarti masuk ke tone control ini kabel yang transparan ini input sumber input sumber masuk ke tone control dulu in ya saya pasang disini input nya kemudian output tone control ini saya pasangkan menuju ke input gigabass nah ini signal output nya dari tone control saya pasangkan ke input gigabass yang sini ini input nya ya mitra audio saya pasangkan sebentar ini biar gak cater saya berikan warna sama saja untuk kiri kanannya LR nya R saya gunakan warna kabelnya yang merah ini masuk ternyata rapat saudara sudah output nya dari tone control masuk ke input gigabass yang ini saya pasang disini ini posisi off tone control masih arah flat jam 12 saya coba gini saja kemudian output dari gigabass ini tadi input dari tone control ya gigabass nya output dari gigabass saya keluarkan ke power supaya ada suaranya saya coba dulu pasang oke ini sudah terpasang berarti seperti ini mitra audio kita bisa mengatur nanti pada software ya saya coba supaya berkelihatan seperti ini biar bisa terlihat semua maksud saya antara software dengan kit nah seperti ini boleh lah tidak apa-apa power supply saya nyalakan dulu untuk kedua kit ini ini sudah posisi ini tertutup ya off posisi off oke agak susah juga ini posisinya sudah ini saja tidak apa-apa saya coba berikan ini gigabass posisi off tertutup potensinya ini buka ini tutup kemudian saya berikan pink noise saya coba grafiknya seperti apa ya kita lihat grafik yang warna merah itu terlihat oke ini 0 decibel disini pink noise nya min 20db saya coba putar volume dulu ini nutup ya untuk tone control nya grafiknya hilang kemudian saya buka arah jam 12 sekian kemudian saya full tone control nya sekian ini tanpa merubah dari gigabass ini masih posisi nya seperti ini saya buat off saya buat arah flat jam 12 grafik berarti output dari tone control ini sudah masuk ke gigabass sekarang gigabass nya coba saya putar apakah merespon pada grafik ya ini merespon oke membentuk low nya lebih tinggi mitra audio saya tutup ya berarti sudah ada respon dari pergerakan ini nah sekarang kalau misalnya apa namanya tone control jadi tone control nya saya buat bas nya naik ini saya putar ini bas nya full ini bas tone control kemudian gigabass saya putar juga full nah grafik seperti terlihat ini gigabass tone control full gigabass full grafiknya seperti ini ya mitra audio jadi sangat menonjolkan dari low frekuensi kalau gigabass saya tutup kalau gigabass saya tutup ini tone control saja yang bas nya naik terlihat seperti itu kalau di tone control bas nya saya tutup kembali ke asal ya oke saya bermain di flat dulu aja nah kapan kapan kita bisa mendapatkan suara yang enak itu harus kita berikan musik juga mitra audio jadi belum tentu posisi gigabass gigabass ini full bisa memberikan suara yang nyaman ini tertinggi grafiknya pada 91Hz ya mitra audio kalau misalnya middle nya juga saya mainkan ya ini gigabass full bass pada tone control posisinya 12 middle nya saya naikkan ya berbentuk seperti itu ini middle full kalau middle saya tutup triple saya tutup ya bass nya yang menonjol jadi respon terhadap enak dan tidak enak suara yang kita dengarkan itu tergantung pengaturan dan kit yang kita pasang oke ini saya capture dulu untuk posisi tone control dalam kondisi 12 gigabass off saya saya capture dulu tf gb plus tc gb 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 tadi off ya oh ini tc dulu tc 12 plus gb off ping noise min 20 db ini saya capture dulu oke satu grafik kemudian tone control tetap flat arah jam 12 semua gigabass saya full saya full saya capture dulu tc 12 plus gb full ping noise pn min 20 db oke kombinasi ini sudah saya capture kemudian tone control bass saya full kan gigabass full tone control full ini saya capture sebentar saya ambil dulu grafiknya tf tc full tc bass full kemudian plus gb full pn min 20 db oke ini saya ambil tone control posisi seperti ini jadinya grafik yang merah ini saya tutup yang sudah saya capture oke grafik ini apakah bisa enak kita dengarkan belum tentu juga karena ini peningkatannya ini low nya sangat signifikan terlalu besar sekarang kalau coba saya turunkan gigabass arah jam 12 tone control saya coba di arah jam 12 nah ini saya capture ini jadi flat tc bass 12 plus gb gigabass nya arah jam 12 pin noise min 20 db jadi sama-sama 12 sama-sama arah jam 12 grafiknya seperti warna merah oke sudah saya capture nah sekarang setelah kita dapatkan oke mitra audio grafiknya kita lihat ini saya off dulu nah saya sudah mendapatkan 4 grafik dari bentuk biar bisa semoga terlihat yang saya klik ini nanti akan berwarna tebal hingga ini saya tutup dulu yang lain saya buka dari atas dulu nah ini berarti kondisinya tone control arah jam 12 gigabass off grafiknya seperti ini jadi bass sama sekali rendah atau lebih di bawah dari middle dan high nah kemudian warna biru ini tadi warna coklat ya sekarang warna biru ini tone control arah jam 12 gigabass full bentuknya seperti ini titik puncaknya dimana di 89 hash 89 hash sebentar ini oke kalau saya ubah kembali misalnya saya ambil grafik yang ini yang warna hijau lumut ini ini gigabass full tone control full tone control bass full plus gigabass full grafiknya seperti ini kemudian hijau mudah ini tone control bass 12 gigabass 12 12 flat jadinya rata berarti kalau sama-sama flat artinya gigabass flat arah jam 12 bass padat tone control flat triple flat dan middle flat maka grafik yang dibentuk adalah ini yang warna hijau ini lurus relatif lurus oke web radio nah itu perbedaannya apabila dipasang dan tidak dipasang gigabass pada video ini gigabass terpasang setelah tone control oke saya kira cukup mitra audio nanti akan saya lanjutkan untuk tes menggunakan musik oke salam audio dari Anton Mitraga kesalah kemudian kemudian te Know kemudian 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 lupa